Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan video cara membuat efek kartun pada gambar atau foto objek di Photoshop CS6 Baiklah, langsung saja saya mulai Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Photoshopnya Kemudian kita buat projek baru yaitu klik file Pilih new Lalu kita ubah nama projeknya Untuk ukurannya saya ubah seperti ini Jika sudah, klik ok Kita aktifkan dulu icon kuncinya Klik ok Kemudian projeknya mau saya ubah warnanya seperti ini Klik ok Pilih paint bucket tool Lalu kita klik area projek seperti ini Klik move tool Kemudian kita ambil foto objeknya yaitu klik file Pilih open Lalu kita pilih foto objeknya yang mau di edit Jika sudah, klik open Aktifkan dulu icon kuncinya Kemudian untuk background fotonya Kemudian untuk background fotonya mau saya hapus Kita perbesar dulu layarnya seperti ini Jika sudah, klik paint tool Lalu kita seleksi seperti ini Untuk bagian seleksi ini saya percepat saja Seperti ini Seperti ini Yang sempurna Jika sudah, klik unclear terseleksi seperti ini arahkan mouse-nya ke tengah gambar lalu klik kanan mouse pilih make selection klik ok nah sudah terseleksi seperti ini kita perkecil dulu layarnya seperti ini kemudian tekan tombol ctrl plus i lalu tekan tombol delete nah maka akan terhapus seperti ini tekan tombol ctrl plus D untuk menghilangkan garis seleksinya seperti ini klik move tool lalu kita geser foto objeknya karya project seperti ini lalu kita atur posisinya jika sudah layar foto objeknya mau saya duplikat yaitu tekan tombol ctrl plus j layer objek utamanya kita matikan dulu seperti ini selanjutnya klik image pilih adjustment pilih fitness atau kontras kita atur kecerahannya seperti ini atau disesuaikan saja jika sudah klik ok selanjutnya klik filter pilih filter gallery lalu disini kita pilih poster edges lalu disini kita atur untuk kecocokannya efek kartunya seperti ini atau disesuaikan saja jika sudah klik ok kemudian disini mau saya perhalus untuk bagian wajahnya kita perbesar dulu layarnya jika sudah klik blur tool klik kanan mouse lalu kita perkecil ukurannya seperti ini lalu kita kita perhalus seperti ini klik bagian ini pilih stroke lalu size-nya mau saya ubah jadi angka 2 saja klik ok jika sudah kita simpan yaitu klik file pilih save atau save as lalu kita simpan ke folder dengan format png atau jpg lalu klik save pilih yang small saja klik ok jika sudah kita buka hasil editannya nah seperti ini hasilnya ya demikianlah tutorial video ini saya buat semoga bermanfaat dan untuk teman-teman saya yakin bisa edit fotonya lebih bagus lagi daripada saya cukup sekian dari saya sampai jumpa di video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh